Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Video ini ada dua harokan yang dipanjangkan. Kita perhatikan di sini, ini ada unsur busolah yang kita tarik seperti ini. Ini pasti gitu. Yuk sama ini, tarikkan di sini, tarikkan di sini. Ini kelihatan banget. Nah, dalam Sulus Adi, kita perhatikan di sini. Sebentar, saya minta waktunya sebentar. Ketika ada huruf-huruf yang disebelahnya itu mendatar atau bisa ditumpuk, maka disambung, disambungkan atau ditumpuk atau diganteng. Ta'awun. Nah, di sini misalnya ini, ada wawu nih. Wawu ini, ekornya numpuk apa ini? Huruf? Labduljah? Labduljah. Ekor H, numpuk siapa? Ain. Ekor Ya, numpuk? Anas. Sin, numpuk? Jim. Albaid, numpuk? Min. Ekor sin, ekor non ini, kena sin, sin depannya ini. Nah, ini ditumpuk. Ya, manis tato A, Ain. Ain nggak mungkin ditumpuk. Tumpuk apa ini? Nggak ada ini. Ya. Nggak bisa, makanya dinaikkan dia. Kalau ditaruh di posisi bawah, maka kewer, ke? Kenapa kok di sini? Ngimbangi yang posisi sebelah ini. Ya. Kemudian, ilahi sabi lah. Sudah sama ini. Haknya, numpuk sama kepala sin. Nah, dan begitu seterusnya. Dan begitu seterusnya. Sampai berapa kilometer pun begitu. Jadi, kalau ketemu huruf itu, kalau dalam solus adi itu selalu ujungnya itu numpuk-numpuk dengan huruf yang sesu. Itu sudahnya. Tapi kalau nggak bisa numpuk, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Atau dipaksakan. Karena dipaksa itu sakit. Manis, ta, to, a. Tok. Toknya kenapa? Variasi kenapa? Manis, ta, to, a ya? Manis, ta, to, a. Ini titik ta ini sebenarnya. Ini kurang titik ini. Kurang harokat lagi. Jadi, harokat ini. Harokat ini dipanjangkan itu tujuannya untuk apa? Untuk mengisi kekosongan yang di atasnya. Ini. Diisi di atasnya. Kalau di sini nggak bisa, jangan dipaksa. Pokoknya intinya gitu. Lebih bagus bisa kiri kanan. Atau tengah. Itu lebih bagus. Tapi ini nggak bisa ini. Soalnya ini udah mentok di sini. Ya. Di sini. Kecuali nanti kalau misalnya bisa olah sendiri. Coba anas dipanjangkan. Bisa. Aninas di sini. Alan nas ini. Dipanjangkan. Itu bisa. Bisa diolah. Cuma saya kan meniru. Meniru karya sawgi. Jadi, kita meniru. Jadi, artinya apa? Saya ingin memberikan pesan kepada Anda bahwa beberapa huruf yang kita gores, yang kita karyanya ini meniru sawgi itu, itu ada pakam-pakam dan rumus-rumusnya. Jadi, nggak asal gitu. Termasuk salah satunya adalah huruf. Satu dengan huruf yang lain itu saling berpang. Pepangku. Bergandingan. Saling menumpu. Ada ta'awun, ada tawazun. Itu yang bisa kita tangkap dari Kaidah Sulus Adinya Muhammad Sawgi Afandi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita cukupkan sekian ya. Nanti kita nyambung langsung sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.